Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Solo Jawa Tengah mencatat 419.287 warga tercatat dalam daftar pemilih sementara atau DPS pada Pilwakot Solo 2020. 9.300 warga merupakan pemilih pemula. Daftar pemilih sementara tersebut diluncurkan KPU Solo melalui rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat kota Solo. Ketua KPU Solo Nurul Sutarti mengatakan KPU Solo menetapkan jumlah calon pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 27.680. Sedangkan jumlah pemilih yang melakukan perubahan data sebanyak 4.168 pemilih. Sementara jumlah TPS di Solo sebanyak 1.231 TPS yang tersebar di 5 kecamatan dan 54 desa dan kelurahan. KPU mempersilahkan masyarakat atau partai politik dapat mengajukan protes jika masih ada kesalahan dalam pendataan DPS sebelum menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT. KPU mempersilahkan masyarakat 2020 sejumlah 419.287 terdiri dari 203.405 laki-laki dan 215.822 perempuan tersebar di 1.231 TPS. Jangan lupa like dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.